Seorang pria berinisial F jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sejumlah pelaku yang mengaku polisi gadungan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada tanggal 2 Maret tahun 2023. Peristiwa itu berawal ketika korban berniat membeli sepeda motor jenis matik di sosial Facebook beberapa waktu lalu. Setelah itu, korban janjian bertemu dengan pelaku berinisial ZK di pinggir jalan kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Korban sempat mengecek kondisi sepeda motor dan menjajal kendaraan roda 2 yang akan dibelinya. F merasa cocok dengan sepeda motor tersebut dan melakukan transaksi pembayaran melalui M-Banking. Ketika selesai dan ingin meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang satu unit mobil yang langsung membawanya ke dalam mobil. Sepeda motor itu kemudian dibawa oleh MS ke markas kelompok polisi gadungan tersebut. Ketika korban atas nama saudara F. Itu akan membeli satu unit sepeda motor yang diketahui melalui media sosial dressbook dengan metode pembayaran tunai pada saat barang diberima. Kemudian korban bertemu dengan salah satu pelaku di wilayah Tuluran Joglo, Kecamatan Pembangan, Jakarta Barat. Setelah bertemu korban langsung mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah melalui fasilitas M-Banking. Kemudian setelah dikirim dan motor akan diserapkan, Kemudian tiba-tiba datang satu buah mobil yang diisi oleh enam orang pelaku yang mengaku sebagai polisi. Kemudian langsung menyeret membawa korban ke dalam mobil. Kemudian korban mengalami penganiayaan. Tangannya diikat, kemudian matanya dilakban, sambil diinterogasi seolah-olah para pelakuni sebagai polisi. Dengan gunungan, pelakuni sebagai polisi. Dengan gunungan, korban terlipat dalam jidikat pencurian kendaraan motor dan juga dikirim sebagai penada. Sambil dilakukan penganiayaan, para pelaku memaksa korban untuk memberikan nomor PIN ATM-nya. Kemudian setelah berhasil didapatkan, para pelaku menguras ATM korban sejumlah 34 juta rupiah. Kemudian setelah diambil uang yang ada di ATM-nya, kemudian korban diturunkan di daerah Serpon. Serta uang kunai 5 juta, kemudian sepeda motor korban seharga 4 juta dan dua handphone milik korban dengan total sejumlah 44 juta 550 ribu itu diambil oleh para pelaku. atas kegiatan tersebut. diambil oleh PIN AC. Kepala perkara dan diambil, dan diambil oleh para pelaku mengunakan di behandikan tempat yang terakit. Ambil sebepin berehat dis kemudian protec 여기에 sujets yang più snafkan. PIN ATM-nya, Sepasih NBA 3 juta, 경agus berdia 3 juta tuat. Terima kasih.